IDOLA KEOS DARMA, KEMBALI Dengan bantuan Mulynger, mereka berhasil membunuh salah satu dari sembilan esen Cess Supremis. Tekanan Ye Chen Feng sangat berkurang, dan dia dengan cepat memanggil kembali Chaos Dharma Idol-nya untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan supremasi sembilan esensi lainnya. PENGIKATAN ATURAN Sementara Ye Chen Feng dan sembilan esen Cess berpindah ke pertempuran sengit, Mulynger terus menyalurkan kekuatan aturan ke dalam rantai yang melilit kultifator sembilan esen Cess. SATU PEDANG TANPA DEWA Segera setelah keagungan sembilan esensi terikat, Roh Pedang Dewa Kekosongan menyatu dengan pedang asal segudang untuk memperkuat kekuatan serangannya dan menusuk jantung keagungan sembilan esensi. Kekuatan lebih dari 2,5 triliun kati, 4 diagram daul leluhur, dan kekuatan domain meletus pada saat yang sama untuk menghancurkan armor keagungan sembilan esensi dan menyerang jantungnya. Ah, mati demi yang mulia ini. Armornya terus hancur saat jantungnya diserang oleh miriat ori ginki. Dewa tertinggi sembilan esensi mengamuk ketika energi asal yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya, merobek rantai hukum seolah-olah itu tidak lebih dari kayu busuk. Ye Chen Feng, yang telah menyerangnya dari jarak dekat, dikirim terbang. 10.000 pedang kembali ke asal. Dengan paksa menstabilkan dirinya sendiri, Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan mengubahnya menjadi puluhan ribu pedang ilahi tak terkalahkan. Dia terus menyerang hati sembilan esensi Tuhan yang mahal sa, ingin menerobos tubuhnya dan menghancurkan hatinya. Energi asal Cakrawala, Transformasi Cakrawala Dengan kelemahan fatalnya yang terus-menerus diserang, keagungan sembilan esensi mengaktifkan energi asal Cakrawala terkuatnya untuk membentuk Cakrawala yang menyapu ke arah Ye Chen Feng. 10.000 pedang kembali ke asal. 10.000 dewa kesengsaraan. Kekacauan tanpa batas. Ye Chen Feng segera meningkatkan kecakapan bertarungnya secara maksimal di hadapan langit yang dibentuk oleh sembilan esences Divine Sovereign. Dia terus-menerus menggunakan tiga kemampuan ilahi tertinggi untuk menghadapi serangan itu, terus-menerus merobek langit yang menyapu ke arahnya. Namun, kecakapan pertempuran dari dewa tertinggi sembilan esensi jauh melampaui Ye Chen Feng, dan kekuatan sumber asal berada di luar imajinasi. Bahkan ketika Ye Chen Feng menggunakan tiga kemampuan ilahi tertinggi pada saat yang sama, dia masih tidak bisa menghancurkan langit. Melihat Ye Chen Feng tersapu oleh Cakrawala, Mulinger mulai bergerak lagi. Dia mengendalikan aturan alam semesta untuk membentuk akar-akar saling bertautan yang tak terhitung jumlahnya yang melilit tubuh Ye Chen Feng untuk memblokir serangan Cakrawala. Void Dewa Pedang Jiwa, Tebas. Di dalam akar yang lebat, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan mengunci tubuh sejati dewa tertinggi sembilan esensi. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang dewa kekosongan untuk terbang keluar dari akarnya dan menebas tubuh asli dewa tertinggi sembilan esensi. Serangan Void God Sword, tapi tidak bisa melukai supremasi-supremasi sembilan esensi. Tetap saja, serangan itu memungkinkan Mulinger untuk menentukan dengan tepat lokasi keagungan sembilan esensi. Segera, dia mengendalikan hukum alam semesta untuk mengikatnya. Saat dewa tertinggi sembilan esensi terikat, Ye Chen Feng melemparkan pedang ilahi, pemakan langit, ke hati dewa tertinggi sembilan esensi. Kemudian, Ye Chen Feng sekali lagi mendemonstrasikan dao pembantaian, menggabungkan tubuh pedang tak terkalahkan, roh pedang dewa kekosongan, dan pedang asal universal. Dia menembus pedang surga yang memakan milik pedang ilahi, meningkatkan kekuatannya. Di bawah serangan dua pedang dewa kekosongan yang saling tumpang tindi, tubuh dewa tertinggi sembilan esensi tertembus. Ujung pedang langit pemakan yang tak terhentikan menembus jantung yang dipenuhi energi asal, terus-menerus menghancurkannya. Ah, aku menginginkan hidupmu. Dewa tertinggi sembilan esensi menjadi gila karena rasa sakit karena jantungnya ditusuk oleh pedang ilahi Devorer. Pada saat ini, pedang ilahi Devorer meletus dengan niat pedang yang tak terbatas, secara langsung menghancurkan jantungnya dan menyalakan energi asal di dalamnya, menghancurkan tubuhnya. Dengan hatinya yang hancur, kekuatan pertempuran dewa tertinggi sembilan esensi anjok. Dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Chen Feng. Chaos Divine Wood, melahapnya. Ye Chen Feng dengan cepat mengubah chaos Dharma Idelnya menjadi chaos God Wood, yang berakar pada tubuh sembilan esences God Sovereign yang hancur dan mulai melahap kekuatan esensinya. Linger, cepat bantu Dewa Phoenix. Saat kayu kekacauan melahap supremasi sembilan esensi, Ye Chen Feng meminta Munglinger membantu Kaisar Dewa Phoenix menangkis musuh. Saat ini, pertarungan antara Kaisar Dewa Phoenix dan dua keagungan sembilan esensi telah mencapai klimaksnya. Api surgawi Phoenix yang menghanguskan-menghanguskan langit dan bumi sementara lonceng ilahi Kaisar Iblis bersinar dengan cahaya ilahi di bawah kendali Dewa Phoenix. Kedua supremasi sembilan esensi juga tidak mau kalah. Mereka terus menggunakan kemampuan inti mereka untuk mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi saat mereka bertarung sengit melawan Dewa Phoenix. Meski begitu, Dewa Phoenix masih belum mampu menghancurkan hati mereka. Rantai hukum, ikat. Munglinger mendekat seperti bidadari dan segera mengendalikan inti alam semesta untuk mengikat salah satu supremasi sembilan esensi yang bertarung sengit. Dewa Phoenix memahami dan mengaktifkan kekuatan kelahiran kembali nirwana. Seperti pedang ilahi yang tak terhentikan, pedang itu menembus semua rintangan dan menyerang dada Dewa tertinggi sembilan esensi yang terikat. Retakan. Armor keagungan sembilan esensi hancur saat energi Phoenix nirvana menusup tubuhnya. Pedang Perunggu Kuno Saat energi nirwana Dewa Phoenix menembus tubuh keagungan sembilan esensi, ia memanggil pedang Perunggu Kuno yang diperolehnya dari membunuh badan melemparkannya ke depan. Pedang itu menembus jantung sang supremasi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Retak-retak-retak. Tubuh keagungan sembilan esensi mulai hancur saat pedang menusup jantungnya. Sementara itu, primal Chaos Divine Wood yang telah melahap supremasi sembilan esensi kedua muncul dan berakar di tubuhnya. Itu dengan ganas melahap energi intinya dan memutus kekuatan hidupnya. Arg, serahkan nyawamu. Kematian ketiga temannya membuat marah satu-satunya supremasi sembilan esensi perempuan. Dia melolong marah dan mengaktifkan energi inti alam semesta untuk menyerang Dewa Phoenix. Sementara Dewa Phoenix menahan serangan itu, Ye Chen Feng bergegas mendekat dengan dua pedang roh void miliknya untuk membantunya menangkis serangan ganas keagungan sembilan esensi. Ye Chen Feng, Dewa Phoenix, dan Mulynger bekerja sama untuk menekan serangan ganas keagungan sembilan esensi dan terus menyerang jantungnya. Berkat serangan tanpa henti dari Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix, armor tempur keagungan sembilan esensi hancur dan hatinya tertusuk oleh pedang roh kekosongan. Pada akhirnya, Primal Chaos Divine Wood melahapnya. Empat Buah Ilahi Kekacauan Primal Setelah melahap energi inti dari empat supremasi sembilan esensi, Primal Chaos Divine Wood telah tumbuh semakin kuat dan murni. Empat Buah Ilahi Primal Chaos telah terbentuk di dalamnya. Meskipun Buah Ilahi Kekacauan tidak banyak, setiap buahnya mengandung energi asal yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Chaos Divine Fruits awal. Dewa Phoenix, aku akan memberimu Buah Ilahi Kekacauan Prima. Cepat perbaiki buah itu untuk menyembuhkan lukamu. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memetik salah satu buahnya dan memberikannya kepada Dewa Phoenix yang babak belur dan kelelahan. Kak Ye, Buah Ilahi Primal Chaos tidak berguna bagiku, jadi kamu tidak perlu memberikannya kepada aku. Ye Chen Feng memetik Buah Ilahi Primal Chaos kedua dan memberikannya kepadamu Linger, yang telah banyak membantunya, tapi dia tidak menerimanya. Baiklah, kalau begitu Linger, bantu jaga kami. Ye Chen Feng tidak memaksa. Dia memakan Buah Ilahi Primal Chaos di tangannya dan duduk bersilah di angkasa bersama Dewa Phoenix. Dia dengan cepat menyempurnakan energi inti di dalam buah untuk menyembuhkan lukanya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sementara Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix sedang memulihkan diri dan berkultivasi di bawah langit berbintang, Kaisar Langit Tertinggi telah memasuki makam besar yang sunyi dan memanggil senjata ilahi ciptaan yang jauh lebih kuat daripada artefak Dewa Kosong untuk membantu Kaisar Langit Tertinggi menyerang pintu masuk makam. Serangan mereka telah mencapai batas alam Dewa Kekosongan, namun mereka tidak dapat menembus pintu masuk makam yang menyegel tiga hukum universal. Hal ini membuat marah dua orang yang berdiri di puncak alam Dewa Kekosongan. 2052 Ayo pergi dan lihat bahaya apa lagi yang menanti kita. Setelah penyempurnaan selama sehari, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix sebagian besar telah menyembuhkan luka mereka. Kekuatan mereka juga meningkat di bawah nutrisi buah ilahi kekacauan. Saat mereka terbang, ruang di depan mereka tiba-tiba hancur saat pohon kuno berwarna merah tua yang mengjulang tinggi keluar dari angkasa. Kanopi merahnya bergoyang tertiup angin saat menghalangi jalan mereka. Gara-gara kemunculannya, suhu bintang di langit terus meningkat. Kayu Ilahi Api Merah Ketika Mulynger melihat kayu ilahi menghalangi jalan mereka, dia mengenalinya sebagai salah satu dari sepuluh pohon kuno besar di alam semesta mereka, kayu ilahi merah. Itu memelihara api ilahi merah tingkat tertinggi. Cheng Feng, aku akan mengambil kayu ilahi api merah ini. Phoenix lahir dari api, jadi Scarlet Flame Divine Wood adalah tonik yang bagus untuk Dewa Phoenix. Setelah menyempurnakan kayu ilahi api merah ini, peringkat api Dewa Phoenix bisa meningkat. Baiklah. Ye Chen Feng menganggupkan kepalanya, menjawab dengan ekspresi sedih. Saat dia berbicara, Scarlet Flame Divine Wood mulai bergoyang, melepaskan api tak berujung yang menyapu ke lompok Ye Chen Feng. Berlama-lama, apakah kayu ilahi api merah ini memiliki kelemahan? Saat Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix bertarung melawan kayu ilahi api merah, mereka mengirim ke Mulynger di kejauhan. Intinya, kelemahan Scarlet Flame Divine Wood terletak pada intinya. Mulynger mengirim pesan kembali, lalu memberitahu Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix lokasi intinya. Baiklah. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang jantung pohon ilahi api merah. Mereka terus-menerus merobek pohon ilahi api merah dan menyerang pohon itu. Namun, pohon merah api ilahi ini sangat menakutkan. Pohon api merah ilahi yang dirilisnya merupakan ancaman bagi Ye Chen Feng. Itu terus-menerus melelekan pertahanannya dan membakar tubuh fisiknya. Chaos Divine Wood, Tahan Tidak dapat bertahan melawan serangan Scarlet Divine Fire, Ye Chen Feng segera memanggil Chaos Dharma Idol miliknya. Dia mengendalikan Chaos Dharma Idol miliknya untuk berubah menjadi Chaos Divine Wood dan menyerang Scarlet Divine Wood. Meskipun Scarlet Flame Divine Wood sangat kuat, masih ada kesenjangan besar antara kayu tersebut dan Chaos Divine Wood. Ditambah lagi serangan ganas Dewa Phoenix yang tak kenal takut, dan kendali mulingar atas hukum alam semesta, dan kayu merah ilahi dengan cepat ditahan oleh kayu ilahi kekacauan. 10.000 pedang kembali ke asal. Mata Ye Chen Feng menyipit saat dia mengunci inti pohon ilahi berapi. Dia langsung mengaktifkan fisik pedang tak terkalahkan dan menggabungkannya dengan jiwa pedang dewa kekosongan. Puluhan ribu pedang ilahi tak terkalahkan menyerang inti pohon ilahi berapi. Pedang ilahi itu menelan langit, dan pedang asal segudang juga mengikuti serangan kekuatan penuh dari 10.000 pedang ilahi yang tak terkalahkan, menembus batang merah pohon ilahi api merah dan menyerang jantungnya. Pekikan, pekikan, pekikan. Melihat batang pohon ilahi api merah ditembus oleh Ye Chen Feng, dewa phoenix mengangkat kepalanya dan melolong panjang sebelum berubah menjadi bentuk aslinya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah yang merobek batang pohon ilahi api merah dan memasuki tubuhnya, menelan intinya dalam satu tegukan. Pohon ilahi api merah benar-benar marah karena dewa phoenix melahap intinya. Ia terus menyalurkan kekuatan kayu ilahi untuk menyerang dewa phoenix, berharap untuk menghancurkannya. Chaos Divine Wood tahan dengan sekuat tenaga. Merasakan bahwa dewa phoenix dalam bahaya, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menahan Scarlet Flames Divine Wood dengan sekuat tenaga. Dia terus-menerus menghancurkan akarnya yang sangat kuat dan menyebarkan kekuatan kayu sucinya, mencegahnya menyerang dewa phoenix dengan sekuat tenaga. Rantai kosmik, hancurkan. Bermandikan cahaya hukum, tangan Mulynger bergerak cepat saat dia memanipulasi kekuatan hukum alam semesta menjadi rantai seperti ular. Mereka menerobos pohon ilahi api merah seperti pisau panas menembus mentega, selanjutnya menyegelnya dan melindungi dewa phoenix. Di bawah perlindungan ganda dari Chaos Divine Wood dan Mulynger, tekanan pada dewa phoenix sangat berkurang. Ia menyalurkan kekuatan ilahi dalam tubuhnya untuk menyempurnakan inti pohon ilahi api merah. Saat inti pohon ilahi merah berapi terus disempurnakan, kekuatan dewa phoenix meningkat dengan cepat, sementara kekuatan pohon ilahi merah berapi terus menurun. Retakan besar muncul di batang pohon, dan tajuk pohon yang rimbun terus layu. Sekitar sehari kemudian, dewa phoenix selesai menyempurnakan inti pohon ilahi api merah dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Selamat, dewa phoenix. Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman tipis ketika dia melihat dewa phoenix telah menyempurnakan inti kayu ilahi berapi, meningkatkan kekuatannya dan kekuatan api ilahi phoenix. Semakin kuat dewa phoenix, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan harta karun tertinggi. Terima kasih banyak, Cheng Feng, Ling Er. Merasakan perubahan pada tubuhnya, dewa phoenix memperlihatkan cuman anggun saat mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Terlepas dari apakah dia bisa mendapatkan kekayaan dari makam satwa liar primitif atau tidak, dia merasa puas. Dewa phoenix tidak pernah menyangka akan mencapai alam roh kekosongan secepat ini, jadi dia dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Ye Chen Feng dan Mulynger. Dia bersuka cita atas kesempatan untuk bekerja dengan mereka. Ayo pergi, ayo terus masuk lebih dalam ke kosmos dan lihat keberuntungan apa lagi yang menanti kita. Jadi, kelompok Ye Chen Feng terus pulih saat mereka terbang lebih jauh ke kosmos. Hari demi hari berlalu. Begitu mereka mencapai kedalaman kosmos, kelompok Ye Chen Feng diserang oleh enam sembilan esen Cess Supremes lainnya. Namun seiring dengan meningkatnya kekuatan Dewa Phoenix dan kerja sama tim ketiganya, sembilan esen Cess Supremes tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Mereka bertiga bekerja sama untuk melukai sembilan esen Cess Supremes sehingga Chaos Divine Wood dapat melahap mereka dan membentuk Chaos Divine Fruits. Perlahan, ketiganya mencapai kedalaman luar angkasa. Mereka menemukan sarang bintang yang tampaknya terkondensasi dari miliaran bintang. Di tengah sarang bintang berdiri seorang pria berbaju hitam. Dia memegang tombak naga hitam dan memakai sepatu bot naga hitam. Kehadirannya seolah menyatu dengan luar angkasa. Aura yang menakutkan. Ye Chen Feng tiba-tiba merasa seperti sedang menghadap kaisar tertinggi surga saat dia menatap pria berbaju hitam. Hatinya dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Ling Er, bisakah kamu merasakan kekuatan sebenarnya orang ini? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah. Ketiganya tidak mendekati pria berarmor hitam itu secara membabi buta. Orang ini seharusnya adalah supremasi esensi sembilan tingkat keempat yang setara dengan ahli alam roh kekosongan puncak di duniamu. Muli Nger menutup matanya dan menggunakan hukum kosmos untuk mengintip kekuatan sejati pria itu. Puncak ahli Rilem Void Spirit akhir. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix mengerutkan alis mereka. Dewa Phoenix telah memurnikan inti kayu ilahi api merah, namun masih agak jauh dari puncak alam roh kekosongan. Sementara itu, Ye Chen Feng telah menggunakan semua kartu asnya dan hanya mencapai puncak alam roh kekosongan pertengahan. Bahkan dengan bantuan Muli Nger, mereka masih belum bisa menandingi pria berarmor hitam itu. Linger, menurutmu apakah kita bertiga punya peluang mengalahkannya jika kita bekerja sama? Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan mengirimkannya. Ini akan sulit. Muli Nger menggelengkan kepalanya. Supremasi esensi sembilan tingkat keempat sudah merupakan eksistensi puncak di dunia kita. Terlebih lagi, aku dapat merasakan bahwa dia menyatu dengan kosmos dan dapat meminjam kekuatannya tanpa henti. Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, kita tidak mempunyai peluang untuk mengalahkan dia. Kalau begitu, ayo kita berkultivasi di sini sebentar. Kita akan bergerak setelah kekuatan kita meningkat. Dengan begitu, kita punya peluang lebih besar untuk mengalahkannya. Ye Chen Feng memutuskan setelah beberapa pemikiran. Baiklah. 2053. Waktu berlalu hari demi hari. Dewa Phoenix memakan dua buah ilahi kekacauan berturut-turut untuk menerobos ke alam roh kekosongan. Di sisi lain, Ye Chen Feng telah menyempurnakan buah ilahi kekacauan yang mengandung energi asal. Namun, dia masih belum mampu menembus kemacetan di wilayahnya dan mengambil langkah terakhir untuk memasuki alam dewa virtual. Ya, sepertinya aku berkultivasi terlalu cepat pada awalnya dan meninggalkan banyak luka tersembunyi. Mustahil untuk menerobos dalam waktu dekat. Karena bahkan buah ilahi kekacauan tidak dapat membantu Ye Chen Feng menerobos, dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Linger, ikut aku, kita akan memburu sembilan esen Cess Supremes. Karena dia tidak bisa menerobos kultivasinya sendiri, Ye Chen Feng hanya bisa memikirkan cara untuk membantu keos Dharma Idol menerobos. Jika ia bisa menembus ke alam roh kekosongan akhir, itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Mem. Mulinger, yang diam-diam memahami hukum alam semesta, membuka matanya dan mengikuti Ye Chen Feng menjauh dari meteorit untuk mencari sembilan esen Cess Supremes di luar angkasa. Ada banyak sembilan esen Cess Supremes yang tersembunyi di bintang-bintang. Ye Chen Feng dan Mulinger terbang ke timur selama setengah hari sebelum mereka dicegat oleh tiga sembilan esen Cess Supremes. Ketika pemahaman Mulinger tentang hukum alam semesta semakin dalam, rantai hukumnya juga semakin kuat. Terikat oleh rantai, sembilan esen Cess Supremes tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka dan terpaksa berada dalam posisi pasif. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng berhasil membunuh tiga sembilan esen Cess Supremes dan membuat Chaos Divine Wood melahap mereka. Jika keadaan terus seperti ini, Chaos Divine Wood seharusnya mampu menerobos setelah melahap sepuluh sembilan esen Cess Supremes lainnya. Ye Chen Feng bisa merasakan bahwa energi kekacauan Chaos Divine Wood telah tumbuh lebih kuat setelah melahap tiga sembilan esen Cess Supremes. Idola dharmanya semakin dekat untuk menerobos ke alam roh kekosongan. Dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya dan terus mencari sembilan esen Cess Supremes bersama Mulinger. Tak lama kemudian, satu bulan berlalu. Selama bulan ini, Ye Chen Feng dan Mulinger bekerja sama untuk membunuh tiga belas hirarki sembilan esensi lainnya dan memadatkan tiga belas buah ilahi primal Chaos. Dikombinasikan dengan buah ilahi primal Chaos dari kayu ilahi primal Chaos, dia sekarang memiliki dua puluh satu buah ilahi primal Chaos dengan energi asal. Itu sudah cukup baginya untuk membantu Fatian dan yang lainnya memasuki alam Void Spirit. Setelah melahap tiga belas dewa sembilan esensi, Chaos Gatwood menyelesaikan transformasi terakhirnya, mendorong idola Chaos Dharma ke alam mendiang Dewa Kekosongan. Dao hati primitifnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang primal Chaos Dharma Idol telah menerobos, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia terbang kembali ke meteorit bersama Mulinger, hanya untuk menemukan bahwa Dewa Phoenix masih berkultivasi. Setelah menyempurnakan dua buah ilahi kekacauan, kekuatan Dewa Phoenix jelas meningkat, dan api ilahi Phoenix yang menyala di tubuhnya bahkan lebih kuat, cukup untuk melelekan artefak leluhur puncak. Ye Chen Feng berkultivasi sambil menunggu. Pada hari kelima, kekuatan api Dewa Phoenix milik Dewa Phoenix tiba-tiba berlipat ganda. Itu membakar meteorit di bawahnya, melelekannya dan mengubah ruang di sekitarnya. Setelah memurnikan dua buah ilahi kekacauan dan inti kayu ilahi api merah, Dewa Phoenix akhirnya mencapai alam Dewa Kekosongan. Ayo pergi, kita akan menantang pria lapis baja hitam itu. Jika kita tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan kita saat ini, maka kita tidak akan memiliki kesempatan dengan kekayaan di makam utama. Ye Chen Feng dan dua lainnya menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik mereka dan terbang menuju sarang bintang di kejauhan. Anda akhirnya menemukan keberanian untuk menantang yang terhormat ini. Melihat Ye Chen Feng dan dua lainnya, Dewa Tertinggi Sembilan Esensi yang berarmor hitam dan tombak naga hitam membuka matanya. Dia tampak seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan. Matanya berkedip dengan cahaya menyilaukan saat dia melihat Ye Chen Feng dan dua lainnya. Ketika dia melihat Mulinger yang seperti peri mengenakan jubah putih, matanya yang dingin berkedip karena terkejut. Apakah nama keluarga mucu atau mu? Pria berbaju hitam itu bertanya setelah menatap Mulinger. Junior Mulinger menyapa senior. Mulinger membungkuk dalam-dalam ke arah pria berarmor hitam itu. Mulinger, jadi kamu adalah keturunan Dewa. Nada suara pria berarmor hitam itu melembut. Jika kamu mengalahkanku, kamu masing-masing tidak hanya akan menerima harta karun sebagai hadiah, kamu juga dapat melihat peti mati utama banjir dan kehancuran. Jika kamu gagal, aku akan mengampuni nyawamu dan mengirimmu keluar secara bertanggung jawab. Statusku sebagai keturunan Tuhan. Senior, aku punya pertanyaan untukmu. Ye Chen Feng tidak pernah menyangka Mulinger memiliki latar belakang yang kuat, jadi dia mengandalkan statusnya untuk mengajukan pertanyaan. Berbicara. Pria lapis baja hitam mengalihkan pandangannya ke Ye Chen Feng saat dia bertanya dengan suara rendah. Dengan kekuatan senior, kenapa kamu terjebak di sini? Siapa yang meninggalkan makam ini? Ye Chen Feng menyuarakan keraguannya. Demi dia, aku akan menjawab pertanyaanmu. Pria berarmor hitam itu berkata setelah berpikir beberapa lama. Entah itu aku atau banjir dan desolate, kita semua di sini atas kemauan kita sendiri. Makam prasejarah adalah kesempatan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Bisa dibilang ini permainan Tuhan. Permainan Tuhan. Hati Ye Chen Feng melonjak. Ia tidak pernah menyangka makam prasejarah ada hubungannya dengan Tuhan. Dan Tuhan ini jelas bukan berasal dari alam semesta miliknya sendiri, melainkan dari alam semesta lain. Memikirkan kembali kata-kata Mulinger, Ye Chen Feng menduga bahwa makam prasejarah mungkin berasal dari alam semesta Mulinger. Senior, antara kamu dan Flot Nde Solate, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Ye Chen Feng menekan keterkejutannya dan bertanya. Banjir dan kesunyian adalah yang terkuat di alam semesta mereka. Mereka seharusnya mati setelah kalah dalam pertarungan memperebutkan posisi Dewa, namun Tuhan tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia menyuruh mereka menjaga makam prasejarah. Kekuatan mereka jauh melampaui kekuatanku. Kata pria berarmor hitam itu setelah berpikir beberapa lama. Dengan kata lain, kesempatan paling berharga di makam prasejarah tidak ada hubungannya dengan banjir dan kehancuran, melainkan harta peninggalan Tuhan. Jantung Ye Chen Feng tiba-tiba mulai berdebar kencang. Jika dia bisa mendapatkan harta peninggalan Tuhan, maka peluangnya untuk memperjuangkan posisi Tuhan di dunia ini akan lebih tinggi dari orang lain. Kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Kamu masih harus menjawab banyak pertanyaan sendiri. Tapi sebelum itu, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, bagaimana kamu bisa berbicara tentang menantang banjir dan kesunyian? Pria lapis baja hitam tidak menjawab pertanyaan Ye Chen Feng. Baiklah, ayo bertarung. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan membakar darah primordialnya. Dia bergabung dengan hati Tuhan dan aspek kekacauan dari tahap akhir alam Dewa Kosong, meningkatkan kekuatannya ke tahap akhir alam Dewa Kosong, yang setara dengan alam Dewa Phoenix. Pada saat yang sama, Dewa Phoenix menyalakan api ilahi Phoenix yang kuat dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Ia memegang lonceng ilahi kaisar iblis di satu tangan dan pedang perunggu kuno di tangan lainnya, siap menyerang pria berarmor hitam itu kapan saja. Kekuatanmu lumayan, tapi kamu masih sedikit kurang jika ingin mengalahkanku. Kata pria berbaju hitam itu dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, menyebabkan seluruh starnes berputar. Jutaan bintang bersinar dengan cahaya putih menyilaukan yang menerangi seluruh langit. Pada saat berikutnya, pria lapis baja hitam itu menusupkan tombaknya tombak itu menembus, ia langsung menyatu dengan kekuatan jutaan bintang. Cahaya tombak yang tiada taranya seperti naga perak saat menembus Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix. Menghadapi tombak ini, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix merasa mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mereka segera mengendalikan artefak Dewa Kekosongan masing-masing untuk mempertahankan diri. Namun, kekuatan tombak ini terlalu besar. Itu benar-benar melebihi harapan Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix. Bahkan keempat artefak Dewa Kekosongan tidak dapat bertahan melawannya. Off! 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 Keduanya memuntahkan setegup darah. Pria lapis baja hitam itu hanya menusuk tombaknya sekali, tapi itu cukup untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah, membuatnya terbang lebih dari seribu meter jauhnya. 2054 Kuat? Terlalu kuat! Pria berarmor hitam ini terlalu kuat. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi, kekuatan Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix telah meningkat secara signifikan. Kekuatan caotik dharma mereka bahkan telah menembus tahap akhir alam Dewa Nihiliti. Namun, bahkan ketika mereka bergabung, mereka bahkan tidak bisa memblokir satu serangan tombak pun dari pria berbaju hitam itu. Hal ini membuat mereka menyadari betapa menakutkannya pria berbaju hitam itu. Kekak Ye, aku akan membantumu. Mulynger melihat Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix terluka dan segera terbang di atas sarang bintang yang berputar-putar. Rantai hukum muncul dari tubuhnya untuk membobol sarangnya. Segel! Tangan Mulynger bergerak cepat saat dia membuat segel tangan yang rumit. Gelombang energi hukum universal mengalir untuk memperkuat rantai dan menutup sarang bintang yang berputar, memutus hubungan antara sarang tersebut dan pria lapis baja hitam. Tidak heran kamu adalah keturunan dewa. Metodemu menantang surga. Pria lapis baja hitam itu memperlihatkan ekspresi pujian setelah Mulynger menyegel sarang bintang. Dia tidak menyerangnya, tetapi terus menyerang Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix. Domain pedang. Domain api ilahi. Pria berbaju hitam menyerang. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix membuka kekuatan domain mereka pada saat yang sama dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Merusak. Saat kedua domain itu mendekat, pria berarmor hitam itu segera menusuk dengan tombaknya. Tenda tombak yang tak tertandingi menembus dua domain untuk menusuk Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix. Serangannya melemah. Meskipun tombak pria lapis baja hitam telah menembus dua domain, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa serangannya telah melemah. Jelas sekali bahwa Mulynger telah menyegel seluruh sarang bintang dan memutus hubungannya dengan sarang tersebut, sehingga sangat mengurangi kekuatan bertarungnya. Api ilahi Phoenix. Menahan serangan balik dari wilayah kekuasaannya, Dewa Phoenix memuntahkan api ilahi Phoenix yang membara untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dia secara paksa menolak sisa kekuatan tombak pria lapis baja hitam itu. Kemudian, di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, jiwa pedang dewa kekosongan menebas pria lapis baja hitam itu. Ledakan. Saat jiwa pedang dewa kekosongan hendak menyerang kepala pria lapis baja hitam itu, dia tiba-tiba melontarkan pukulan. Cahaya tinju yang menakutkan merobek langit berbintang yang keras, menghancurkan serangan jiwa pedang dewa kekosongan dan membuatnya terbang. Sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Satu pedang tak bertuhan. Sepuluh ribu dewa kesengsaraan. Ye Chen Feng melangkah maju dengan pedangnya dan tiba-tiba mendekati pria lapis baja hitam itu. Dia menyimpulkan empat diagram daul leluhur secara ekstrim dan mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan yang terkuat. Dia menggunakan tiga kemampuan ilahi tertinggi secara berurutan dan menyerang jantung pria lapis baja hitam itu dari jarak dekat. Boom-boom-boom. Saat tiga kemampuan tertinggi mendarat di tubuh pria lapis baja hitam, gelombang energi asal di luar imajinasi Ye Chen Feng meletus dari tubuhnya. Seperti bendungan yang rusak, itu menghancurkan tiga kemampuan tertinggi seperti menghancurkan rumput kering dan menabrak Ye Chen Feng, yang ekspresinya berubah drastis saat dia menghindar dengan sekuat tenaga. Meskipun Ye Chen Feng mampu menghindari kekuatan esensial yang dilepaskan oleh pria lapis baja hitam menggunakan hukum waktu, dia masih terluka oleh sisa kekuatan yang menakutkan. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan sejumlah besar retakan muncul di armor pertempuran naga iblis miliknya. Phoenix Nirwana Sekarang Ye Chen Feng terluka, Dewa Phoenix segera menggunakan upaya terakhirnya. Dia menyalakan garis keturunannya tanpa batas dan mengaktifkan kekuatan Nirwana. Hantu burung Phoenix yang sangat besar muncul di tubuhnya. Itu terbakar dengan api ilahi yang tak ada habisnya dan menyerang pria berarmor hitam itu. Pria berarmor hitam itu tidak menghindari serangan Nirvana Fire Phoenix. Sebaliknya, dia membuang tombak naga hitamnya dan mengalahkan Nirvana Fire Phoenix. Bam! Setelah diserang oleh tombak naga hitam, Nirvana Fire Phoenix langsung hancur. Kekuatan tombak yang menakutkan melewati Nirvana Fire Phoenix dan menyerang Dewa Phoenix di dekatnya. Itu menembus pertahanannya dan membuat lubang berdarah di tubuhnya. Darah dalam jumlah besar mengalir tak terkendali. 3000 tinju pengubah dewa. Memanfaatkan kesempatan ketika pria lapis baja hitam melemparkan tombak naga hitamnya, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan muncul di depan pria lapis baja hitam seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia langsung melepaskan 3000 tinju pengubah dewa yang menyapu langit seperti hujan meteor. Tidak buruk, tapi kamu sedikit lemah. Pria berarmor hitam itu mundur selangkah dan melambaikan tangannya di depannya, membangkitkan energi asal yang kuat untuk membentuk diagram Yin Yang Tai Chi yang memblokir 3000 tinju pengubah dewa. Boom-boom-boom. Ledakan dahsyat terdengar satu demi satu. Masing-masing dari 3000 tinju transformasi Dewa Ye Chen Feng mengandung lebih dari 2,5 triliun kilogram kekuatan, tetapi ketika mereka mengenai diagram Yin Yang Tai Chi, mereka tidak dapat menerobosnya. Ini membuat Ye Chen Feng semakin ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana cara mengalahkan pria berarmor hitam itu. Pekikan-pekikan. Ketika pria lapis baja hitam dengan mudah menerobos serangan Ye Chen Feng, Dewa Phoenix melancarkan serangan lain. Dia memuntahkan seteguk esensi darah ke dalam lonceng Ilahi Kaisar Iblis dengan segala cara, mengaktifkan pola dewa kuno di lonceng Ilahi Kaisar Iblis dan menghantamkannya ke arah pria berarmor hitam. Saat lonceng Ilahi Kaisar Iblis dengan pola dewa yang terbangun hancur, Dewa Phoenix menuangkan semua kekuatan sucinya ke dalam pedang kuno berwarna hijau perunggu dan melemparkannya ke pria lapis baja hitam dengan sekuat tenaga. Menghadapi serangan ganda Dewa Phoenix, ekspresi pria lapis baja hitam itu tidak berubah. Dia memanggil tombak mirip naga hitam dan menusukkannya ke depan dengan momentum alam semesta, mengirimkan pedang kuno berwarna hijau perunggu dan lonceng Ilahi Kaisar Iblis terbang. Seni Manipulasi Peralatan Ketika pria lapis baja hitam menerobos serangan berturut-turut Dewa Phoenix, Ye Chen Feng melepaskan serangan terkuatnya. Dia menuangkan seluruh kekuatan sucinya ke dalam dua pedang Dewa Kekosongan dan menebas jantung pria lapis baja hitam itu dengan sekuat tenaga. Dengan terobosan aspek kekacauan, Ye Chen Feng mengeksekusi seni manipulasi peralatan. Kedua pedang Dewa Kekosongan kali ini bahkan lebih kuat lagi. Kedua pedang suci itu menembus cahaya asal pria berarmor hitam itu seperti pisau panas yang menembus mentega dan menembus armor hitamnya. Kaca! Suara retakan yang tajam terdengar. Setelah menerima serangan terkuat dari dua pedang Dewa Kekosongan, baju zirah hitam pria berarmor hitam itu hancur. Kekuatan pedang yang menakutkan menembus tubuhnya. Namun, tubuh fisik pria lapis baja hitam itu juga sama kuatnya. Kekuatan pedang yang menakutkan tidak bisa menembus tubuhnya dan mengenai jantungnya. Lumayan, lumayan. Aku tidak menyangka kamu bisa melukaiku. Melihat darah yang mengalir keluar dari tubuhnya, pria berarmor hitam itu mengungkapkan sedikit kekaguman. Sementara itu, hati Ye Chen Feng merosot ke titik terendah. Manipulasi seni peralatan adalah kartu truf terakhirnya, sekaligus kepercayaan terbesarnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menembus jantung pria berarmor hitam itu bahkan setelah menggunakan kartu asnya. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Meski begitu, dia tidak menyerah dan tidak mundur. Bersama dengan Dewa Phoenix, dia terus melancarkan serangan sengit. Namun seiring berjalannya waktu, luka Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix semakin parah. Sementara itu, pria berarmor hitam semakin kuat saat dia bertarung, benar-benar menekan luka mereka. Kaka Ye, Dewa Phoenix, cepat datang ke sisiku. Saat Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix hendak dikalahkan, suara mulingar mencapai telinga mereka. Ayo pergi. Memikirkan metode mulingar yang menantang surga, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix tidak ragu-ragu untuk menghindari tenda tombak tak terkalahkan pria lapis baja hitam itu dan terbang menuju sarang bintang yang telah didirikan mulingar. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Saat Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix melarikan diri, seluruh tubuh pria lapis baja hitam itu menjadi satu dengan tombak naga hitam. Dikombinasikan dengan kekuatan langit dan bumi, dia menikam dari belakang mereka, berharap untuk mengakhiri pertempuran dalam satu gerakan. Serangan langit berbintang. Melihat Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix dikalahkan oleh serangan pria lapis baja hitam itu, mulingar tiba-tiba membangkitkan seluruh kekuatan Starnes untuk melepaskan Sterisky Strike yang gemilang. Suara mendesing. Ruang itu sendiri tidak dapat menahan serangan itu dan terkoyak. Retak-retak-retak. Di bawah serangan astral, serangan tombak tak terkalahkan dari pria lapis baja hitam itu hancur. Jalan astral yang menakutkan menghantam pria berarmor hitam yang tidak bisa menghindar, langsung menghancurkan armor di tubuhnya, menghancurkan tubuhnya yang kuat seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. 2055 Iya, metode keturunan Tuhan benar-benar melampaui metodeku. Kamu menang. Pria yang terluka parah itu berkata sambil menghela nafas saat dia pulih dan menggunakan energi intinya yang kuat untuk membuat satu set perlengkapan perang baru. Dia menatap Mulinger dengan hormat sebelum menghela nafas. Karena kita menang, bukankah kita seharusnya diberi hadiah sekarang? Wajah murni Mulinger menjadi pucat saat dia menghilangkan rantai hukum di sekitar Starnes. Suaranya enak didengar. Aku telah menjaga total 10 harta karun besar. Karena kamu telah mengalahkanku, kalian masing-masing dapat mengambil satu. Jadi, pria berarmor hitam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan 10 harta karun yang telah dia jaga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka semua disegel oleh batasan yang kuat, sehingga mustahil bagi kelompok Yechen Feng untuk melihatnya. Kita masing-masing hanya dapat mengambil satu. Mulinger bertanya dengan tidak senang. MHM, 10 harta karun besar ini bukanlah hal yang remeh. Masing-masing dapat menyebabkan gelombang besar sebagai alam semesta, jadi kamu hanya dapat mengambil satu. Pria lapis baja hitam itu mengangguk. Baiklah, kalau begitu, tapi sebelum kita memilih, bisakah kamu mengizinkan aku menyentuh 10 harta karun besar itu? Mulinger yang murni dan cantik tidak memaksa pria lapis baja hitam itu, tetapi memindai 10 harta karun berturut-turut. Tentu. Pria berbaju hitam itu mengangguk, membiarkan Mulinger mengulurkan tangan dan menyentuh harta karun itu satu per satu. Baiklah, bisakah kita memilih sekarang? Mulinger menutup matanya dan menyentuh 10 harta karun sekali lagi sebelum berbicara. Tentu saja, kata pria berbaju hitam itu. Kakak Ye, Dewa Phoenix, jika kamu percaya padaku, aku akan membantumu memilih harta karunmu. Mulinger memandang ke arah Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix saat dia berbicara. Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Setelah mengetahui identitas Mulinger, Ye Chen Feng yakin akan keahliannya dan mengangguk. Kakak Ye, pilih yang ketiga dari kiri. Dewa Phoenix, pilih yang kedua dari kanan. Mulinger bergumam. Baiklah. Menurut arahan Mulinger, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix masing-masing memilih harta mereka sendiri. Sementara itu, Mulinger memilih harta karun paling tengah. Merusak. Jari Ye Chen Feng menembakkan energi ilahi yang kuat yang menembus batasan. Bola darah emas gelap yang sangat murni seukuran telur muncul di depan mata Ye Chen Feng. Ini? Ini darah primordial purba. Melihat darah emas gelap di depannya, Ye Chen Feng jatuh ke dalam ekstasi yang mendalam. Dia tidak pernah menyangka Mulinger akan memilih darah primordial terkuat dari alam semesta miliknya untuknya. Melalui kekuatan darah Hong Meng, Ye Chen Feng merasa bahwa setetes darah Hong Meng ini sangat murni. Itu jauh melampaui tingkat garis keturunan Hong Meng di tubuhnya. Jika dia bisa memurnikan darah primordial, dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam nihiliti gat dengan darah primordial. Sedangkan Dewa Ye Phoenix, Dewa Phoenix, Dewa Phoenix, Dewa Phoenix, Kepalamu. Mulinger telah memilihkan hati nirwana untuknya. Seekor Phoenix membutuhkan sembilan nirvana dalam hidupnya untuk menjadi Divine Phoenix terkuat di dunia. Dewa Phoenix telah menyelesaikan tujuh nirwana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hati nirwana ini, dia bisa menyelesaikan nirwana ke-8 dan memasuki alam dewa kekosongan lengkap. Linger, jenis darah apa yang kamu pilih? Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke Mulinger dan menemukan bahwa harta yang dia pilih juga setetes darah. Tapi yang ini berwarna hijau tua, jadi dia tidak tahu apa itu dengan penglihatannya. Ini adalah darah nenek buyutku. Ini sangat berguna bagiku, Mulinger berkata dengan tenang. Dewa, nenek buyut. Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia melihat setetes darah berwarna hijau tua. Dia menduga itu pasti darah dewa sejati. Sepertinya makam Yulan benar-benar ada hubungannya dengan dewa di balik Linger. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, bersuka cita karena dia telah menyelamatkan Mulinger dari gua kematian. Tanpa dia, dia mungkin sudah mati di makam Yulan alih-alih mendapatkan begitu banyak harta karun. Baiklah, sekarang setelah kamu memilih harta karunmu, aku akan mengirimmu ke istana Yulan. Jika kamu bisa melewati uji coba Yulan dan Desolate, kamu akan menerima hadiahnya. Setelah mengatakan itu, retakan besar muncul di sarang bintang tak berujung, dan pintu cahaya muncul di celah itu. Senior, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Mulinger berkata dengan manis. Kemudian kelompok Ye Chen Feng yang terdiri dari tiga orang keluar melalui pintu cahaya dan memasuki istana Yulan di kedalaman makam utama. Pada saat yang sama, surga kaisar tertinggi dan surga dewa tertinggi masih terus menyerang makam utama. Di bawah serangan spes di Fine Wood dan berbagai harta karun yang menantang surga, hukum alam universal di sekitar makam utama mulai retak. Meledak untukku. Surga kaisar tertinggi dan surga dewa tertinggi tidak menahan diri sama sekali saat mereka menempelkan jimat yang mengandung energi penghancur yang kuat di pintu masuk makam utama dan meledakkan semuanya. Boom-boom-boom. Ratusan jimat yang cukup kuat untuk membunuh para ahli alam roh hampa meledak, menciptakan kekuatan destruktif yang mempercepat laju pecahnya batasan tersebut. Bahkan ruang koko itu mulai retak karena pengaruh jimat. Tubuh pembantaian ilahi, serang. Eye of slaughter, musnahkan. Saat pintu makam utama semakin retak, surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi memanggil tubuh pembantaian ilahi dan mata pembantaian yang mereka peroleh dari makam Yulan untuk menyerang bersama. Mereka ingin menerobos batasan makam utama dalam satu gerakan dan mengejar kelompok Ye Chen Feng di dalam. Serangan tubuh pembantaian ilahi dan mata pembantaian melampaui senjata roh hampa biasa. Terlebih lagi, surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi tidak menahan diri dalam serangan mereka, sehingga meningkatkan kecepatan hancurnya batasan makam utama. Namun, serangan pamungkas surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi tidak dapat melampaui batas-batasan makam utama. Meskipun mereka dapat menembus batasan makam utama, mereka tidak dapat menembusnya dalam satu gerakan. Lambat laun, surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi mulai merasa lelah karena serangan mereka yang tiada henti. Pembatasan makam utama yang telah mereka hancurkan mulai pulih dengan cepat, menyebabkan wajah mereka berubah muram. Jika mereka membiarkan batasan makam utama disembuhkan, mereka takut mereka tidak akan mampu menembus batasan tersebut dan memasuki makam utama. Surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi saling memandang. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya dao keluar dari tubuh mereka, menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dalam cahaya dao. Pada saat berikutnya, surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi saling berpegangan tangan erat dan menyatukan kekuatan mereka, membentuk sosok manusia ilusi yang tampaknya dibentuk oleh energi tak berujung. Setelah itu, sosok manusia ilusi mengarahkan jari emas gelapnya ke batasan makam utama yang terus pulih. KKK. Pembatasan makam utama bergetar hebat di bawah serangan jari emas gelap sosok manusia ilusi itu. Pembatasan yang kuat terpecah dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, batasan makam utama yang berisi tiga hukum universal dihancurkan oleh jari emas gelap yang menakutkan. Fiu, ayo pergi, kita akan mengejar mereka bertiga. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan peluang di makam Yulan. 2056. Sungai, ada sungai di depan. Setelah memasuki Great Desolation Palace, Dewa Phoenix melihat dari jauh sebuah sungai yang sangat lebar yang mengalir perlahan seperti naga putih. Itu bukan sungai, tapi urat naga. Seperti peri, Mulynger bergumam, Kakak Ye, Dewa Phoenix, bisakah kita berkultivasi di pembuluh darah naga untuk sementara waktu? Saya ingin menyaring setetes darah ini sebelum memasuki Great Desolate Palace. Baiklah, aku juga ingin memurnikan darah primordial sebelum menantang Desolate. Ye Chen Feng mengangguk. Setelah melihat kekuatan pria lapis baja hitam itu, Ye Chen Feng merasa bahwa dia tidak cukup kuat. Dia ingin memurnikan darah primordial dan menerobos ke alam dewa kekosongan sebelum menantang Hong dan Desolate. Dengan begitu, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Yinyinyinyin. Ye Chen Feng dan dua lainnya berjalan ke vena naga besar. Raungan naga yang keras bergema dari pembuluh darah naga. Suaranya begitu kuat hingga mengguncang sembilan langit. Saudara Ye, Dewa Phoenix, mari bekerja sama untuk menekan pembuluh darah naga. Merasakan pembuluh darah naga mengamuk, tangan Mulynger dengan cepat berputar membentuk serangkaian rantai aturan. Dia menerobos pembuluh darahnya dan dengan paksa menekannya. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix juga memanggil harta mereka sendiri dan melepaskan domain kuat mereka untuk menekan pembuluh darah naga. Setelah ditekan dengan paksa oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya, bayangan naga besar muncul di pembuluh darah naga. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan mengejutkan pada Ye Chen Feng dan dua lainnya. Serahkan bayangan naga ini padaku. Dewa Phoenix menatap bayangan naga sepanjang seribu meter dengan mata tajam. Dia berubah menjadi bentuk Phoenix dan pergi menemuinya. Dia mulai bertarung dengan bayangan naga di udara. Setelah menyempurnakan api ilahi merah, kekuatan Dewa Phoenix telah meningkat pesat. Dengan api ilahi Phoenix, ia terus melancarkan serangan ganas ke bayangan naga, menekan dan menghancurkan serangannya. Rantai hukum, ikat. Tidak dapat menahan serangan ganas Dewa Phoenix, Dragon Sado terpaksa mundur lagi dan lagi. Mulinger memadatkan rantai aturan raksasa yang membungkus Dewa Naga dan mengikatnya di tempatnya. Serangan langit Phoenix. Proyeksi naga itu terikat oleh rantai hukum, dan Dewa Phoenix segera melancarkan serangan mematikan padanya. Api surgawi Phoenix yang menghanguskan meledak dengan kekuatan untuk membakar segala sesuatu, dan itu menghancurkan proyeksi naga dengan satu pukulan. Bayangan naga itu pecah menjadi hujan energi yang jatuh dari langit. Vena naga yang gelisah akhirnya tenang. Saudaraku Ye, Dewa Phoenix, aku akan berkultivasi. Setelah berhasil menekan pembulu darah naga, Mulinger menasihati sebelum mengendalikan sejumlah besar energi hukum untuk menutup ruang di sekitarnya. Kemudian dia menelan darah hijau misterius itu ke dalam perutnya dan mulai memurnikannya. Kekuatan yang luar biasa. Meskipun Mulinger telah menutup ruang di sekitarnya, Ye Chen Feng masih bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan yang memancar dari tubuhnya segera setelah dia menelan pil itu. Apakah ini kekuatan Dewa? Hanya satu helai auranya? Ye Chen Feng mengambil nafas dalam-dalam dan menjauhkan diri dari budidaya Mulinger sampai dia berada beberapa ribu meter jauhnya. Kemudian dia mengeluarkan darah primordial yang sangat murni dan kuat dan menelannya. Bes! Setelah menelan darah primordial, Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia telah menelan matahari yang terik. Kekuatan darah primordial yang melonjak meledak di tubuhnya, langsung meledakkan tubuh fisiknya yang sangat kuat. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar melalui pori-pori di seluruh tubuhnya. Chaos Dharma Idol, tekan! Tubuhnya semakin membengkak saat meridiannya terkoyak oleh kekuatan darah primordial. Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Dharma Idol untuk menekan darah. Di bawah penindasan primal Chaos Dharma Idol, Chaos melepaskan kekuatan garis keturunannya terus melambat. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Ye Chen Feng melepaskan semua potensinya untuk menyempurnakan kekuatan garis keturunan yang dilepaskan oleh darah kekacauan primordial. Sementara Ye Chen Feng dan Muli Nger sama-sama berkultivasi, Dewa Phoenix juga mulai berkultivasi. Pekikan! 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 Setelah menghonsumsi jantung nirwana yang sangat kuat, cahaya api membumbung ke langit dan mewarnai ruang gelap menjadi merah tua. Kemudian, tertarik oleh tubuh Dewa Phoenix, gelombang kekuatan vena naga mulai melonjak ke dalam tubuhnya. Ketika Dewa Phoenix telah menyerap cukup banyak kekuatan pembuluh darah naga, seluruh tubuhnya meledak menjadi bola api ilahi Phoenix yang berkobar. Di dalam api ilahi Phoenix, jantung nirwana yang berdetak terus melepaskan energi kuat ke dalam mayat Dewa Phoenix. Itu mengubah tubuh Dewa Phoenix dan mempercepat nirwana ke delapannya. Waktu berlalu hari demi hari. Sementara kelompok tiga orang Ye Chen Feng sedang berkultivasi di luar istana kehancuran besar, surga Dewa Tertinggi dan surga Kaisar Tertinggi mengandalkan kekuatan absolut mereka untuk menerobos langit berbintang alam semesta. Mereka terus-menerus membunuh musuh yang menghalangi mereka saat mereka terbang menuju ujung angkasa. Namun, alam semesta ini terlalu luas. Selain itu, mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan alam semesta, sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Seiring berjalannya waktu, keduanya perlahan kehilangan kesabaran dan mulai berpisah. Istana kehancuran besar ditutup rapat oleh klan surgawi dan iblis, tidak memberi kesempatan pada kelompok Ye Chen Feng untuk pergi dengan harta karun itu. Segera, sebulan berlalu. Tiba-tiba, hati nirwana yang bermandikan api ilahi hancur dan menyatu dengan api ilahi yang berkobar. Pada saat berikutnya, api ilahi menyala semakin terang. Tangisan Phoenix terdengar dari dalam api ilahi. Perlahan-lahan, hantu burung Phoenix yang sangat besar muncul di dalam api ilahi. Kekuatan yang melonjak dari garis keturunan naga juga menyatu ke dalam hantu dalam hirup pikuk, mempercepat pembentukan hantu. Akhirnya, Phoenix ilahi yang sangat besar dan memancarkan cahaya suci muncul di dalam pembuluh darah naga. Memekik. Teriakan Phoenix bernada tinggi bergema di sembilan langit. Dewa Phoenix telah bergabung dengan hati nirwana dan melahap kekuatan vena naga yang sangat besar. Dia telah menyelesaikan transformasi kualitatif dan berubah menjadi Divine Phoenix yang kuat. Dia telah melampaui alam nihiliti ke tahap akhir dan melangkah ke alam dewa nihiliti kesempurnaan agung. Namun, alam dewa nihiliti kesempurnaan agung bukanlah batas dari alam dewa nihiliti. Setelah itu, masih ada alam dewa nihiliti puncak dan alam dewa nihiliti ekstrim. Namun, dengan kekuatan dewa Phoenix saat ini, dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan surga kaisar tertinggi atau surga dewa tertinggi. Dewa Phoenix mengendalikan api suci untuk berubah menjadi jubah. Dia duduk bersila di pembuluh darah naga dan terus mengolah dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Saat dia sedang mengkonsolidasikan wilayahnya, dia tiba-tiba terbangun oleh gelombang kekuatan ilahi yang kuat. Setelah memurnikan sejumlah besar darah Hong Meng, tingkat darah Hong Meng di tubuh Ye Chen Feng telah meningkat dua tingkat. Dia hampir mencapai puncak darah Hong Meng. Dengan bantuan darah Hong Meng yang kuat, dia telah menembus kemacetan di wilayahnya dan melangkah ke alam nihiliti gat. Di bawah peningkatan darah Hong Meng, kekuatan fisiknya telah mencapai tiga triliun jin yang mengerikan. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat Ye Chen Feng melangkah ke alam nihiliti gat, sejumlah besar anomali muncul di langit. Kekuatan aturan melonjak menuju Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang ilahi tak terkalahkan yang menyerang Ye Chen Feng terus-menerus. Mereka ingin menghancurkan Ye Chen Feng yang memiliki darah Hong Meng dan yang kekuatannya telah melampaui wilayah kekuasaannya terlalu banyak. Namun, darah Hong Meng telah mengubah Ye Chen Feng terlalu menyeluruh. Bukan hanya tubuh fisiknya yang sebanding dengan senjata nihiliti gat, namun kekuatannya juga meningkat lebih dari seratus kali lipat. Dihadapkan dengan pedang ilahi yang dibentuk oleh kekuatan aturan, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia membiarkan pedang menyerang tubuhnya saat dia dengan liar melahap kekuatan pembuluh darah naga untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Sekitar tiga hari kemudian, sebuah tenda pedang yang tampaknya mampu menembus kosmos meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Itu merobek awan hukum yang berkumpul di atas kepalanya. Tidak lama setelah Ye Chen Feng menerobos ke alam nihiliti gat tingkat rendah, Moolinger telah memurnikan darah hijau misterius juga. Meskipun kekuatan Moolinger belum membaik setelah memurnikan darahnya, auranya menjadi lebih seperti dunia lain. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix sama-sama merasa bahwa orang yang memperoleh hasil maksimal dari sesi kultivasi ini bukanlah mereka atau Dewa Phoenix, melainkan Moolinger. 2057 Ayo pergi, kita memasuki Great Desolation Hall. Moolinger membuka matanya dan berjalan ke sisi Ye Chen Feng seperti bidadari. Saat dia berjalan, sejumlah besar energi hukum melonjak ke arah Moolinger, menciptakan segala macam ilusi di sekelilingnya yang membuatnya tampak lebih seperti dunia lain. Linger, tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai sekarang? Ye Chen Feng penasaran dengan kekuatan Moolinger saat ini dan bertanya dengan lembut. Kak Ye, tingkat kultivasiku cukup istimewa. Tapi setelah memurnikan darah nenek buyut, aku telah membangkitkan sedikit kekuatan garis keturunanku. Kendaliku terhadap hukum telah meningkat, jadi aku seharusnya bisa membantu kalian mengalahkan aula kehancuran besar. Moolinger berkata dengan suara yang jelas. Mereka bertiga meninggalkan pembuluh darah naga dan tiba di Great Desolation Palace. Tingginya beberapa puluh meter, seperti gunung. Itu diukir dengan tanda kuno dan tertanam dengan dua kepala singa yang ganas. Segera, mereka merasakan tekanan yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan yang mengalir ke arah mereka melalui pintu istana. Aura ini cukup kuat untuk menghancurkan bahkan seorang kultifator alam leluhur puncak menjadi daging cincang, tapi itu tidak menimbulkan ancaman bagi kelompok Ye Chen Feng. Menahan tekanan yang mengerikan, lengan Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan lebih dari 3 triliun kilogram. Dia dengan paksa mendorong pintu istana yang panjangnya ratusan kaki. Kekuatan yang kuat terus-menerus merobek batasan di pintu istana, dan pintu seberat ratusan juta kilogram itu perlahan dibuka. Ayo pergi, kita memasuki Great Desolation Hall. Kelompok Ye Chen Feng berjalan ke Great Desolation Hall yang paling misterius di Great Desolation Tomb untuk menantang tuannya, Great Desolation Hall. Hebat, Kehancuran Besar. Di dalam Great Desolation Hall, Ye Chen Feng melihat dua pria dengan tinggi setidaknya enam zang duduk di tengah. Tubuh mereka ditutupi oleh cahaya hukum, membuat mereka tampak seperti gunung yang tinggi. Mereka memberikan kesan supremasi dan tak terkalahkan. Mem, itu seharusnya menjadi aulah kehancuran yang besar dan hebat. Mu Linger melirik kedua pria itu dengan mata terpejam sebelum mengalihkan pandangannya ke patung seperti manusia hidup di tengah Great Desolate Hall. Linger, apakah ada yang salah dengan patung itu? Ye Chen Feng bertanya ketika dia melihat Mu Linger menatap patung pria gagah berani. Dia mencoba merasakan patung itu berulang kali, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Itu patung kakek buyutku. Mata indah Mu Linger berkedip karena emosi saat dia perlahan berjalan ke arah patung itu. Kakek buyut, Linger adalah orang yang lamban. Butuh waktu lama bagiku untuk sampai ke sini, tapi jangan khawatir, Linger pasti akan lulus ujian. Mu Linger dengan lembut membelai patung itu, matanya dipenuhi nostalgia saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Linger, makam besar yang sunyi ini tidak mungkin ditinggalkan oleh kakek buyutmu, kan? Mendengar kata-kata Mu Linger dan menghubungkan titik-titik itu dengan identitasnya, Ye Chen Feng tiba-tiba mendapat tebakan yang berani. Tidak, makam hutan belantara tidak diciptakan oleh kakek buyutku. Tapi ada takdir yang ditinggalkan olehnya di sini. Jika aku bisa lulus ujian makam hutan belantara, maka aku bisa mendapatkan takdir kakek buyutku dan kembali ke alam semesta kita. Mu Linger menggelengkan kepalanya. mengalahkan desolate. Meskipun mereka bertiga telah memperoleh kesempatan langka di makam desolate dan kekuatan mereka meningkat pesat, perbedaan kekuatan antara setiap tahap alam dewa virtual sangat besar. Selanjutnya ada dua di antaranya, desolate dan desolate. Ye Chen Feng merasa bahwa kemungkinan dia lulus ujian desolate dan desolate sangat kecil. Iya, aku yakin kita pasti bisa mengalahkan desolate dan desolate, Mu Linger menarik nafas dalam-dalam sambil berbicara dengan tegas. Karena kamu sangat percaya diri, ayo kita tantang desolate dan desolate. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Tunggu, kakak Ye, aku punya takdir untuk kalian. Lihat apakah kalian bisa mendapatkannya. Mu Linger tiba-tiba berteriak. Takdir apa? Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix mengangkat alis mereka saat mereka melihat ke arah Mu Linger. Semakin dekat mereka ke akhir, semakin berharga takdir di makam hutan belantara. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu dalam menstabilkan budidaya mereka di masa depan. Takdir yang kubicarakan ada di patung kakek buyutku. Coba dan lihat apakah kamu bisa merasakannya. Mu Linger membelai patung itu sambil berbicara dengan samar. Baiklah. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix bertukar pandang sebelum datang ke sisi patung untuk menyentuhnya dengan ringan. Sangat dingin. Begitu Ye Chen Feng menyentuh patung itu, dia merasakan gelombang udara dingin memasuki tubuhnya, menyebabkan dia gemetar. Takdir macam apa yang ada di dalam patung ini? Ye Chen Feng menutup matanya saat dia merasakan dinginnya patung itu. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menghitung dan memperkuat kekuatan jiwa yang kuat saat otak itu perlahan meresap ke dalam patung. Patung itu sangat padat, sehingga menyulitkan kekuatan jiwa otak pemakan dewa untuk menembusnya. Meski begitu, Ye Chen Feng tidak berkecil hati. Dia mengendalikan kekuatan jiwa otak yang diperkuat untuk perlahan-lahan meresap ke dalam patung. Perlahan-lahan, kekuatan jiwanya yang kuat meresap ke dalam patung itu. Ye Chen Feng merasakan ruang kehampaan, dan di dalam ruang ini, sejumlah besar kata-kata putih kecil muncul, mengalir perlahan. Nyanyian menemonik Ye Chen Feng dengan paksa mengintip karakter kecil yang mengalir di dalam patung dan menemukan bahwa ketika karakter kecil ini digabungkan, mereka membentuk serangkaian nyanyian yang mendalam. Nyanyian menemonik ini tidak mungkin ditinggalkan oleh dewa, kan? Ye Chen Feng merasa bahwa rangkaian nyanyian ini sangat mendalam. Selanjutnya, setiap karakter putih kecil mengandung hukum energi yang kuat. Dia merasa rangkaian nyanyian ini tidak sederhana. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan menggunakan ingatan kuat dari otak pemakan dewa untuk secara paksa memasukkan setiap karakter putih kecil ke dalam otak pemakan dewa. Karena kekuatan hukum yang terkandung dalam karakter kecil ini terlalu mendalam, setiap kali Ye Chen Feng mencoba menghafalnya, dia akan merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Namun, untuk mendapatkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Ye Chen Feng menahan rasa sakit dan dengan cepat menghafalnya. Dia secara paksa menanamkan ratusan ribu karakter putih kecil ke dalam otak God Eater. Kakak Ye, apakah kamu berhasil menghafalnya? Melihat Ye Chen Feng mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan wajahnya pucat, Mulinger mengeluarkan sapu tangan putih bersih untuk dengan lembut menyekan noda darah di wajahnya. Saya pada dasarnya menghafalnya. Ye Chen Feng menghela nafas lega, lalu membuka matanya yang tertutup rapat. Meskipun Dewa Phoenix jauh lebih kuat dari Ye Chen Feng, dia tidak memiliki otak pemakan dewa, sehingga jiwanya tidak bisa memasuki patung itu. Karena itu, dia melewatkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Kakak Ye, cobalah mengolahnya. Ini adalah jurus yang pernah dikembangkan oleh kakek buyutku. Jika kamu bisa memahaminya, kamu mungkin bisa menggunakannya untuk mengalahkan Hong dan Huang. Kata Mulinger. Baiklah. Memikirkan kakek buyut Mulinger, Ye Chen Feng mengatur nafasnya untuk pulih. Kemudian dia duduk bersilah di tanah dan menggunakan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan mengolah dengan cepat. Pemusnahan segudang dewa, kesengsaraan segudang dewa. Ketika Ye Chen Feng menyatukan karakter putih di otak pemakan dewa, nyanyian menemonik yang mendalam muncul di lautan jiwanya. Ye Chen Feng dengan cepat membacanya dan mengetahui nama nyanyiannya. Segudang kesengsaraan dewa. Seni tertinggi yang Ye Chen Feng pahami di makam pembantaian memiliki nama yang sama. Mungkinkah kedua seni tertinggi ini berasal dari nyanyian menemonik yang sama? Ye Chen Feng menebak dalam hatinya sebelum menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu untuk dikembangkan. Seperti yang diharapkan, kesengsaraan dewa segudang yang saya pahami di makam pembantaian berasal dari nyanyian menemonik yang sama. Hanya saja yang ada di patung itu lebih lengkap dan kuat. Dengan dasar kultivasi, kecepatan Ye Chen Feng dalam memahami nyanyian menemonik meningkat pesat. Gemuruh Saat Ye Chen Feng sedang mempelajari nyanyian menemonik tanpa istirahat, suara gemuruh besar datang dari luar Great Desolation Hall. Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi telah bergabung untuk menerobos kosmos dan tiba di luar aulah kehancuran besar. Kakak Ye, kedua penjahat itu ada di sini. Kamu tidak bisa terus berkultivasi. Ayo cepat dan tantang Hong dan Huang. Selama kita menantang mereka, mereka tidak akan punya peluang. Mulynger tahu betul betapa menakutkannya Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi, jadi dia segera membangunkan Ye Chen Feng yang fokus pada memahami gerakan pemusnahan Dewa Segudang dan kesengsaraan Dewa Segudang. Surga Kaisar Tertinggi, Surga Dewa Tertinggi ada di sini. Mata Ye Chen Feng terbuka saat dia bangkit. Baiklah, ayo kita tantang Hong dan Huang. 2058 Hong, Huang, kami ingin menantangmu. Cepat bangun. Mulynger menggigit jarinya dan memeras dua tetes darah esensi yang meleleh ke dahi Hong dan Huang, membangunkan mereka dari tidurnya. Keturunan Tuhan. Begitu Hong dan Huang terbangun dari tidurnya, mereka membuka mata dan menatap Mulynger. Segera, mereka merasakan auranya yang tidak biasa dan menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Sebelum kamu menantang kami, kamu harus siap secara mental. Jika kamu gagal, kami akan membunuhmu. Bahkan jika kamu adalah keturunan Dewa, kamu tidak akan selamat. Hong, yang seluruh tubuhnya dipenuhi otot-otot yang meledak-ledak dan rambut hitam panjang menutupi bahunya, angkat bicara. Dia mengeluarkan aura yang sulit diatur. Kami telah memutuskan untuk menantangmu. Ye Chen Feng dan dua lainnya berkata serempak. Kalau begitu, maukah kamu menantang salah satu dari kami, atau kami semua? Hong yang tinggi dan tegap terus bertanya. Kita semua. Meskipun mereka bertiga tahu bahwa menantang Hong dan Huang pada saat yang sama jauh lebih sulit, mereka tidak ingin menyerahkan kekayaan Hong dan Huang kepada surga Dewa tertinggi dan surga Kaisar tertinggi. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam terdengar. Surga Dewa tertinggi dan surga Kaisar tertinggi mendorong pintu maka mereka yang berat dan berteriak. Kami juga ingin menantangmu, Dewa Langit tertinggi, mengenakan jubah emas gelap dan dikelilingi oleh niat Dao, berkata dengan keras. Kamu terlambat. Jika ketiganya gagal, kamu bisa melanjutkan. Kata Raksasa Huang tanpa emosi sambil melirik keduanya dari surga Dewa tertinggi. Lalu bagaimana jika aku membunuh mereka bertiga? Kata Dewa tertinggi surga dengan dominan. Mereka bertiga telah menerima tantangan ini. Tidak ada yang boleh menyakiti mereka atau mati. Huang menyatakan. Apakah begitu? Maka Dewa ini ingin melihat bagaimana Anda melindungi mereka. Keduanya dari surga Dewa tertinggi sudah lama ingin membunuh kelompok Yechen Feng. Mereka tiba-tiba memanggil dua senjata Dewa kekosongan dan menyerang kelompok Yechen Feng, ingin menghancurkan mereka dalam satu pukulan. Kamu mencari kematian. Kehancuran tiba-tiba mengambil langkah maju, menggunakan tubuhnya yang menjulang tinggi untuk memblokir Yechen Feng kemudian melayangkan pukulan kedua orang dari surga ilahi tertinggi. Dengan sebuah pukulan, ruang di depan Desolation hancur. Cahaya tinju yang menakutkan tampaknya mampu menembus kosmos, menghancurkan sinar dua artefak Dewa kekosongan dan mendorong kembali surga ilahi tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Kemampuan tertinggi Dewa Nihilitas Kedua orang dari surga ilahi tertinggi menarik nafas dalam-dalam dan menekan aliran darah di hati mereka. Cara mereka memandang Huang sangat berubah. Surga kaisar tertinggi, surga Dewa tertinggi, meskipun mereka kuat, mereka hanya memiliki satu kaki di puncak alam Dewa Nihiliti. Masih ada jarak yang tidak dapat diatasi dari alam Nihiliti Gat. Mereka samar-samar bisa menebak kekuatan Huang dan Desolate, dan mereka tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun rasa hormat. Jika kalian terus bersikap kurang ajar, jangan salahkan kami karena telah memusnahkan kalian. Setelah memaksa keduanya dari surga ilahi tertinggi kembali dengan satu pukulan, Desolation memperingatkan dengan cara yang mendominasi. Baiklah, kita tunggu tantangan mereka. Keduanya dari surga ilahi tertinggi dengan cepat berkomunikasi satu sama lain. Pada akhirnya, mereka menyerah pada gagasan untuk menggunakan kartu truf terakhir mereka dan tidak menyerang lagi. Meskipun kecepatan peningkatan Ye Chen Feng dan dua lainnya mengejutkan mereka, setelah menyaksikan kekuatan Huang dan Desolation, mereka percaya bahwa bahkan jika Ye Chen Feng dan dua lainnya memiliki tiga kepala dan enam lengan, mereka tidak akan berhasil dalam tantangan tersebut. Kalian bertiga, ikut kami. Huang memandang keduanya dari surga ilahi tertinggi dengan dingin dan dengan ringan melambaikan tangannya. Dia langsung merobek ruang dan membuka gerbang misterius. Ingat, begitu kamu memasuki gerbang, kamu tidak bisa kembali. Jika kalian bertiga tidak bisa mengalahkan kami berdua, itu akan menjadi kuburanmu. Setelah mengatakan itu, Huang dan Desolation melangkah ke gerbang misterius. Ye Chen Feng, Phoenix, aku tidak tahu apakah aku benar-benar bodoh atau tidak. Kalian benar-benar punya nyali untuk menantang ahli rilem nihili tiga. Jika aku jadi kalian, aku akan pergi setelah mendapatkan harta karun alam semesta. Tanda seru petik dua, surga ilahi tertinggi dengan sengaja berkata sambil memandang Ye Chen Feng dan dua lainnya dari jauh. Apa, para ahli rilem nihili tiga tidak bisa dikalahkan. Ye Chen Feng tertawa dingin dan tidak mundur. Surga ilahi tertinggi, saya pikir anda adalah seseorang, tetapi sekarang sepertinya anda hanyalah seorang pengecut. Orang seperti anda tidak memiliki cara untuk mencapai puncak seni bela diri. Baiklah, Cheng Feng, abaikan saja kedua anjing tua itu. Cepat atau lambat, dewa ini secara pribadi akan memenggal kepala mereka dan memotongnya menjadi daging cincang untuk memberi makan babi, ejek dewa Phoenix sambil melihat kedua dalang di balik layar yang hampir menggulingkan ras iblis. Baiklah, kakak Ye, dewa Phoenix, ayo pergi. Tidakkah menurutmu tidak sopan jika berbicara dengan mereka? Mu Linger menambahkan. Meskipun surga ilahi tertinggi dan surga kaisar tertinggi cerdas, mereka masih kesal dengan ejekan Ye Chen Feng dan dua lainnya. Tapi mereka khawatir dengan kekuatan Hong dan desolation. Meskipun mereka sangat membenci mereka, mereka tidak bergerak. Linger, kamu benar, seekor anjing menggigit manusia, tetapi manusia tidak dapat memiliki anjing. Ye Chen Feng menganggup dan perlahan berjalan ke arah mereka. Kakak Ye, kamu jahat sekali. Kamu menghina anjing, Mu Linger mengungkapkan senyuman manis, tidak ada rasa gugup sebelum pertempuran besar. Kaisar tertinggi, apakah menurutmu mereka mempunyai kartu as yang tidak kita ketahui? Melihat Ye Chen Feng dan Mu Linger begitu santai, surga ilahi tertinggi yang suram mencium sesuatu yang tidak biasa dan bertanya dengan suara rendah. Itu sangat mungkin. Kaisar tertinggi surga menganggup dan berkata dengan niat membunuh, namun, bahkan jika mereka benar-benar mengalahkan desolate dan desolate dan mendapatkan kesempatan paling berharga di makam desolate, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kita. Semua yang ada di sini akan menjadi milik kita. Langit berbintang, langit berbintang tak berujung. Setelah memasuki gerbang, Ye Chen Feng menemukan bahwa mereka bertiga sekali lagi berada di bawah langit berbintang yang tak berujung. Sementara itu, Hong dan Desolation bagaikan dua pilar yang menopang langit saat mereka menatap dingin ketiganya. Kalahkan aku dan dapatkan warisan kami yang kalah akan mati. Hong memanggil tombak bermotif naga sementara Desolation mencengkeram tombak berkepala ular saat ia berbicara dengan nada mendominasi. Kaka Ye, Dewa Phoenix, aku akan melemahkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Kalian serang hati mereka dengan sekuat tenaga. Selama kita bisa menghancurkan mereka, kita akan punya peluang untuk menang. Moolinger terus berusaha mengendalikan hukum alam semesta saat dia melakukan transmisi. Baiklah. Moolinger adalah kunci untuk mengalahkan Hong dan Desolation. Selama dia melemahkan mereka, mereka punya peluang untuk menang. Penindasan hukum. Moolinger menarik nafas dalam-dalam saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia bergabung dengan langit berbintang dan secara kuat terhubung dengan hukum alam semesta untuk menekan Hong dan Desolation. Seperti yang diharapkan dari keturunan dewa, metodenya hebat. Merasa bahwa mereka tiba-tiba kehilangan kendali atas langit berbintang, Hong dan Desolation tidak bisa tidak memuji metode Moolinger. Dewa Phoenix, aku akan segera ke sana. Ketika Ye Chen Feng melihat gelombang hukum yang bergulir menimpa Hong dan Desolation, dia bergabung dengan idola Dharma Kekacauan Primordial dan hati roh dewa. Kemudian dia membakar darah primordialnya yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak alam roh kekosongan. Di saat yang sama, dewa Phoenix berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Ia melepaskan kekuatan tempur dewa kekosongan besar dan menyerang Hong dan Desolation. Huff, kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan penindasan hukum alam semesta? Desolation mendengus dingin saat tubuhnya yang kuat meledak dengan kekuatan destruktif. Dia menikamkan tombak berkepala ular ke arah Ye Chen Feng. Memotong. Ruang angkasa terkoyak ketika kekuatan lebih dari 10 triliun jin merobek segalanya. Tombak itu merobek serangan Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix dan membuat mereka terbang. 2059. Hukum alam semesta, penindasan terkuat. Muli nger melihat bahwa Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix sama-sama terluka. Tubuh mereka telah sepenuhnya menyatu dengan kosmos untuk mengendalikan hukum alam semesta guna menekan Hong dan Huang serta membatasi kekuatan mereka. Tetapi bahkan jika Muli nger tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menekan mereka, Hong dan Huang masih jauh lebih kuat dari Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix. Ledakan. Desolation, yang memiliki tubuh fisik tak terkalahkan, melontarkan pukulan lagi. Fis aura yang menakutkan menghancurkan seluruh ruangan. Itu seperti lubang hitam spasial, menelan Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix, memaksa mereka menghindar dengan sekuat tenaga. Saat Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix menghindar, Hong memuntahkan api ilahi berwarna kuning tanah yang membakar Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix. Setelah delapan kelahiran kembali, api ilahi Dewa Phoenix telah berevolusi ke tingkat yang mengerikan. Tapi melawan api kuning tanah milik Hong, ia masih bisa merasakan perbedaan levelnya. Begitu keduanya bertemu, api ilahi Phoenix ditelan, tidak mampu memblokir serangannya. Ini, mungkinkah ini api ilahi purba yang legendaris? Dewa Phoenix merasakan ketakutan naluriah saat melihat api kuning tanah yang membakar ruang angkasa. Ia mundur ribuan meter bersama Ye Chen Feng, tidak berani mendekat. Apa yang harus kita lakukan, Cheng Feng? Api ilahi purba adalah salah satu dari tiga api ilahi terbesar di alam semesta. Ia dapat membakar segalanya. Api ilahi Phoenix ku tidak dapat menahannya sama sekali. Dewa Phoenix tidak pernah menyangka akan kalah dari mulinger saat Hong dan Huang ditahan. Mau tak mau ia meminta bantuan dari Ye Chen Feng. Jangan berkecil hati, selama kita melakukan yang terbaik, kita pasti punya peluang. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan tubuh pedangnya yang tak tertandingi. Puluhan ribu pedang dewa menebas api ilahi purba dan memadamkannya. Ketika Ye Chen Feng mengeksekusi 10 ribu pedang leluhur dan menyerang api ilahi desolate dengan sekuat tenaga, desolation, yang memiliki tubuh fisik yang tak terkalahkan, tiba-tiba muncul di samping Ye Chen Feng dan meninju dia. Retak-retak-retak. Di bawah serangan tinju, pedang ilahi Ye Chen Feng yang tak terkalahkan terus-menerus hancur. Cahaya tinju yang menakutkan melahap segalanya saat membombardir Ye Chen Feng. Tinju Huang terlalu mendadak, cahaya tinju yang bisa melahap segalanya sangat cepat, membuat Ye Chen Feng tidak mungkin menghindar. Dia hanya bisa terus menggunakan tiga kemampuan ilahi tertinggi untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, perbedaan kekuatan antara Ye Chen Feng dan Desolation terlalu besar. Tiga kemampuan ilahi tertinggi yang dia gunakan berturut-turut tidak dapat menahan serangan Desolation sama sekali. Mereka terus-menerus hancur, dia bahkan terlempar karena pukulan Desolation. Seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Kemampuan ilahi yang abadi. Dengan tubuh kedagingannya hancur, Ye Chen Feng segera menggunakan teknik ilahi abadi untuk memperbaiki tubuhnya. Namun, kekuatan pukulan Desolation sudah cukup untuk menghancurkan artefak Dewa Kekosongan. Itu telah merusak fondasinya. Sekalipun dia telah memperbaiki tubuh fisiknya, lukanya masih parah. Hem, menarik. Aku tidak menyangka dengan kekuatanmu. Kamu masih hidup setelah menerima pukulan dariku. Melihat Ye Chen Feng menyembuhkan tubuhnya dalam sekejap, Huang berbicara dengan dingin, suaranya diwarnai kejutan. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Dewa Phoenix bertanya dengan cemas setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan api ilahi primordial di sisi Ye Chen Feng dan melihat wajahnya yang pucat. Aku baik-baik saja, aku masih bisa bertahan. Hati Ye Chen Feng dipenuhi dengan keputus asaan, tapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam. Kakak Ye, Dewa Phoenix, tunggu waktu dupa lagi. Paling-paling, itu akan cukup bagiku untuk mengumpulkan cukup energi untuk melukai mereka. Lalu kamu akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Mulynger, yang bergabung dengan bintang-bintang, mengirimkan pesan kembali ketika dia melihat luka serius Ye Chen Feng. Baiklah. Mendengar transmisi Mulynger, Ye Chen Feng mengertakan gigi dan berkata, seni roh kehidupan, bakar umur 100 ribu tahun. Setelah menerobos ke alam dewa kosong, Ye Chen Feng memiliki umur beberapa ratus ribu tahun. Namun, membakar 100 ribu tahun umurnya sekaligus telah merusak fondasi hidupnya. Namun, pada saat ini, dia tidak lagi terlalu peduli. Menggunakan ledakan kekuatan hidup yang tiba-tiba, Ye Chen Feng menekan luka di tubuhnya dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke alam dewa kosong akhir lengkap. Dewa Phoenix, jangan lawan mereka secara langsung. Lakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Ye Chen Feng mengirimkan pesan kepada dewa Phoenix. Baiklah. Dewa Phoenix menganggup dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia berpisah dari Ye Chen Feng dan menghindari serangan Hong dan Huang. Setelah memurnikan hati nirwana dan menjalani delapan nirwana, dewa Phoenix telah berubah menjadi Phoenix ilahi. Kecepatan terbangnya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Saat dia menghindar dengan sekuat tenaga, baik api primordial Hong maupun kekuatan hukumnya tidak dapat menyakiti Ye Chen Feng sama sekali. Setelah kekuatan Ye Chen Feng meningkat, kecepatan gerakannya juga meningkat. Di bawah pengaruh aliran waktu 50x, dia terus menghindari tinju tak terkalahkan Huang untuk mengulur waktu. Huff. Apa gunanya menghindar? Huang mendengus dingin dan tiba-tiba menggunakan hukum waktu untuk memperlambat seluruh tubuhnya. Perlambatan waktu 100x. Otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan, merasakan bahwa kecepatan gerakan desolate telah berkurang seratus kali lipat dalam sekejap. Ia segera mencium bahaya yang dalam dan mundur dengan cepat. Namun, ia tidak bisa menghindari tombak berkepala ular milik desolate. Dao kontrol peralatan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng menggunakan semua energi ilahi di tubuhnya untuk melepaskan dao kontrol peralatan. Dia mengaktifkan serangan terkuat dari dua senjata dewa kehampaan dan menebas tombak berkepala ular yang menembus kehampaan dan membangkitkan kekuatan hukum. Bunyi dengungan. Ketika dua senjata dewa kehampaan berbenturan dengan tombak berkepala ular, ledakan kekuatan langsung memblokir serangan fatal dari tombak berkepala ular tersebut. Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan ini dan terbang beberapa ribu meter dari Huang, yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya dalam sekejap. KKK. Lengan Huang meletus dengan kekuatan miliaran jin dan memperkuat serangan tombak berkepala ular. Tombak itu menghempaskan Divine Sword Defor Heaven dan Myriad Origin Sword. Kemudian, ia mengeksekusi akselerasi waktu 100x untuk menyerang Ye Chen Feng. Ketika tombak berkepala ular yang tak terkalahkan menembus, sungai berbintang serangan tirani itu mengejutkan alam semesta. Pemahaman Desolation tentang waktu jauh melampaui pemahaman Ye Chen Feng. Menghadapi serangan tombak berkepala ular yang ratusan kali lebih kuat, Ye Chen Feng memanggil kayu waktu ilahi yang layu dari alam semesta. Meskipun kayu waktu ilahi telah layu dan kehilangan kekuatan serangannya, ia masih dapat menghancurkan hukum waktu, mencegah Huang menggunakan hukum waktu untuk menyerangnya. Kayu waktu ilahi, kamu benar-benar memiliki kayu waktu ilahi. Tidak peduli di alam semesta manapun, waktu adalah keberadaan yang paling misterius. Melihat Ye Chen Feng memanggil kayu waktu ilahi, Huang mengungkapkan ekspresi terkejut. Di bawah perlindungan kayu waktu ilahi yang telah layu, pemahaman Huang terhadap hukum waktu terus-menerus dilawan. Tanpa amplitude waktu, Ye Chen Feng menghindari semua serangan Huang. Sementara itu, serangan Hong tidak bisa mengancam Dewa Phoenix yang menghindar sekuat tenaga. Waktu berlalu menit demi menit. Seiring berjalannya waktu, desolate dan desolate secara bertahap kehilangan kesabaran mereka. Mereka bergandengan tangan dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan destruktif. Adapun luka Ye Chen Feng, terus memburuk saat serangan Hong dan desolate menjadi semakin ganas. Saat mereka berdua hampir pingsan, Mulinger tiba-tiba membuka matanya. Rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya menyatu dengan cepat di kepalanya, membentuk dua tombak yang panjangnya ratusan sang yang mengunci Hong dan Huang. 2060. Tombak aturan, tembuslah hutan belantara yang sangat sunyi. Mulinger menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan tombak yang tak terhitung jumlahnya ke arah pasangan itu. Bus. Suara dengungan yang memekakan telinga bergema di sembilan langit saat satu tombak menembus enam dao dari tiga alam dan meredupkan galaksi. Dimanapun dua tombak hukum itu lewat, bintang-bintang meledak satu demi satu dalam tampilan warna yang mempesona. Merasakan tombak mengunci mereka, ekspresi pasangan itu berubah. Keduanya menyerah menyerang Ye Chen Feng untuk mempertahankan diri dengan tombak bermotif naga dan tombak berkepala ular. Retak-retak. Tombak peraturan berbenturan dengan tombak berpola naga dan tombak berkepala ular, menciptakan serangkaian suara retakan. Tombak hukum yang mengerikan itu menghancurkan dua senjata ilahi yang bahkan lebih kuat daripada artefak dewa kekosongan. Detik berikutnya, kedua tombak mulinger meledak dengan cahaya hukum. Mereka menembus tombak bermotif naga dan tombak berkepala ular untuk menembus tubuh Hong dan Huang, menembus pertahanan mereka dan menusuk jantung mereka. Dengan tertusuk jantungnya, pasangan tersebut menderita luka berat. Mereka kehilangan kendali atas kekuatan suci di tubuh mereka dan merobek meridian mereka, menghancurkan tubuh kuat mereka dan menyebabkan kekuatan mereka menurun. Kaka Ye, Dewa Phoenix, Hong. Aku akan menyerahkan huang pada kalian. Wajah mulinger menjadi pucat setelah menembakkan dua tombak aturan. Dia sepertinya kehabisan semua kekuatannya saat dia melakukan transmisi dengan lemah. Baiklah. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix masing-masing memotong buah ilahi kekacauan. Saat mereka menyembuhkan lukanya, mereka menyerang Hong dan Desolate, yang jantungnya telah tertusuk. Ledakan. Ye Chen Feng meninju. Tinjunya, yang berisi kekuatan lebih dari satu triliun jin, bertabrakan dengan tinju Desolation, yang seukuran tangki air. Seketika, terjadi kekuatan ledakan, menyebabkan retakan muncul di kehampaan yang kacau. Setelah menerima pukulan langsung, Ye Chen Feng didorong mundur sedikit lebih dari sepuluh meter sebelum dia menenangkan diri. Bahkan Desolation, yang memiliki suara tak terkalahkan, terdorong mundur tiga langkah. Huang, bukankah kamu bersenang-senang saat itu? Sekarang giliranku yang menyerang. Ye Chen Feng menjadi tenang setelah memaksa Huang mundur tiga langkah dengan satu pukulan. Dia melolong arogan dan menyerang Huang dengan dua pedang void ilahi miliknya. Mereka mulai bertarung sengit di bawah bintang-bintang. Dengan jantungnya yang tertusuk, kecakapan bertarung Huang Anjok hingga dia hanya sedikit lebih kuat dari Ye Chen Feng. Terlebih lagi, dia harus terus menekan kekuatan suci yang tak terkendali di tubuhnya. Menghadapi serangan pasang surut Ye Chen Feng, dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Sementara itu, Hong juga bertarung sengit. Namun, Hong bahkan lebih menakutkan daripada tubuh fisik Huang. Meskipun kecakapan bertarungnya menurun drastis, kendalinya terhadap kekuatan aturan sangat besar. Api ilahi kekacauan primordial, dia menciptakan banyak masalah bagi Dewa Phoenix. Api ilahi kekacauan primordial, lelehkan. Hong mengabaikan luka-lukanya dan dengan paksa terbang. Ketika dia bentrok dengan Dewa Phoenix, dia terus-menerus memuntahkan api ilahi kekacauan primordial, membentuk kolam api. Dia menelan Dewa Phoenix di kolam api kuning dan membakar Dewa Phoenix dengan gila-gilaan, mencoba melelehkannya. Pekik, pekik, pekik. Setelah diserang oleh api ilahi kekacauan primordial, api ilahi Phoenix yang terbakar milik Dewa Phoenix langsung dipadamkan. Energi panas mengalir ke tubuh Dewa Phoenix dengan gila-gilaan, melelehkan tubuhnya. Kekuatan Nirwana Tahap Kedelapan Tidak dapat menahan api ilahi kekacauan primordial, Dewa Phoenix tiba-tiba melahap api ilahi kekacauan primordial yang membakar tubuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan Kekuatan Nirwana Tahap Kedelapan yang kuat, meminjam kekuatan Nirwana untuk dilahirkan kembali. Pekik, pekik, pekik. Sembilan kali Nirwana Phoenix akan membuatnya tak terkalahkan di dunia, tetapi Nirwana Dewa Phoenix delapan kali berarti kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya hampir mencapai puncak alam Dewa Kekosongan. Kekuatan Besar dari Api Ilahi Kehancuran Besar untuk memungkinkan Dewa Phoenix mencapai Nirwana. Ketika Dewa Phoenix sedang menjalani Nirwana, Hong mengabaikan luka-lukanya dan menyatu dengan hukum langit berbintang yang kuat. Dia mengaktifkan tombak berpola naga dan menembus Dewa Phoenix. Dengan jantungnya yang tertusuk, kekuatan tempur Hong berkurang drastis. Kekuatan tombak ini tidak bisa membunuh Dewa Phoenix. Pekikan. Kemudian, seruan burung Phoenix bernada tinggi terdengar. Dewa Phoenix menggunakan kekuatan Nirwana tahap ke-8 untuk menekan Api Ilahi Kekacauan Primordial dan terlahir kembali. Dia melancarkan serangan balik yang sengit terhadap Hong, yang ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan Nirwana tahap ke-8 diaktifkan sepenuhnya, meningkatkan kekuatan tempur Dewa Phoenix secara signifikan. Tanda Dewa di lonceng Ilahi Kaisar Iblis juga diaktifkan sepenuhnya pada saat ini. Mereka menekan bagian dunia ini, melemahkan kendali Hong atas hukum langit berbintang dan menekan kekuatan tempurnya. Tarungan antara tubuh fisik Ye Chen Feng dan Huang juga telah mencapai klimaksnya. Ye Chen Feng dengan sengaja menyerang jantung Desolate, memperparah lukanya. Dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya untuk bertahan, menyebabkan kekuatan tempurnya melemah lagi dan lagi. 10 ribu pedang kembali ke asal. Dao surgawi tanpa batas. Segudang Dewa Kesengsaraan. Sementara Desolate membela diri dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng menggunakan tiga keterampilan tertinggi pada saat yang sama untuk membombardir Desolate dari jarak dekat. Kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi merobek tubuh Desolate dan membuatnya terbang. Meskipun kekuatan pertempuran Desolate sangat berkurang, tubuhnya masih menakutkan. Serangan mematikan Ye Chen Feng tidak dapat menembus tubuhnya yang kuat untuk saat ini. Waktu berlalu hari demi hari. Pertempuran Ye Chen Feng, Dewa Phoenix, dan Hong dan Desolate berlangsung selama tiga hari tiga malam. Seiring berjalannya waktu, luka Hong semakin parah, tetapi Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix pada akhirnya masih tidak bisa mengalahkannya. Namun, setelah tiga hari pemulihan, Moolinger telah sepenuhnya menyatu dengan langit berbintang. Dia berangsur-angsur pulih dari kelelahannya saat sejumlah besar energi hukum mengalir ke tubuhnya. Merasakan bahwa Moolinger mengumpulkan lebih banyak energi dari Moolinger yang mengambang, perhatian Hong dan Huang segera menjadi terganggu. Mereka ingin menyerah melawan Ye Chen Feng dan Moolinger sehingga mereka bisa fokus menyerang Moolinger saja. Mereka tidak ingin memberinya kesempatan untuk menggunakan tombak hukumnya. Segudang kesengsaraan Dewa, Segudang Kesengsaraan Dewa. Saat Desolate mencoba membebaskan diri, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk menggunakan perhitungan otak pemakan Dewa dan kesengsaraan Dewa segudang yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dengan satu serangan, Irama Dao yang tak terkalahkan dilepaskan. Kekuatan mengerikan dari pembunuhan Dewa tidak dapat dihentikan. Semuanya dimusnahkan dan dihancurkan. Bahkan ruang berbintang pun hancur oleh serangan tunggal ini. Seolah-olah akhir dunia telah tiba dan langit serta bumi telah berubah menjadi kekacauan. Meskipun Ye Chen Feng memiliki darah sang nenek, dia merasa seolah-olah semua kekuatan Dewa di tubuhnya telah tersedot kering setelah menggunakan serangan penghancuran Dewa. Dia sangat lemah, dan bahkan darah nenek yang kuat tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Tidak. Desolate tidak menyangka Ye Chen Feng akan melepaskan serangan destruktif seperti itu dan secara naluriah mencoba menghindar. Namun serangan Dewa kesengsaraan menelan puluhan liruang. Desolate tidak bisa mengelak sama sekali, jadi dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, dia dimusnahkan. Saat Huang dimusnahkan oleh teknik pembunuhan Dewa, Hong berhasil membebaskan diri dari Dewa Phoenix dan menyerang Mlinger yang tidak menentu. Hong, desolate, apakah kamu masih ingin bertarung? Hong terbang mendekat, bukannya menghindar, Mlinger mengungkapkan wujud aslinya. Dan saat dia muncul, dua tombak hukum yang lebih menakutkan dan besar muncul di atas kepalanya, mengunci Hong, serta Huang yang baru saja menembus serangan penakluk Dewa dan terluka parah. Apakah kamu mengaku kalah atau tidak? Mlinger mengungkapkan sisi dominannya saat dia melihat Hong dan Huang yang terkejut. Dia berbicara seolah-olah dia adalah orang paling penting di dunia. Kami, kami mengaku kalah.